Intro Halo semuanya, welcome back di RF Channel on Youtube Apa kabarnya kepada rekan-rekan sekalian, pada Anda semua Selamat datang kembali pada hari Senin Semoga Anda masih dalam keadaan semangat dan sehat Sampai dengan akhir bulan Juli tahun 2021 Tanpa saya sadari hampir 1 tahun saya memberikan edukasi Dalam sudut pandang trading forex Dan mengenal dunia derivatif, perdagangan, mata uang Dan juga komoditi serta indeks di RF Channel Semoga apa yang kita bagikan bisa memberikan suatu edukasi Dan juga pandangan bahwa banyak orang berpikir Bahwa pasar forex itu berbahaya Yes, selalu berbahaya bagi orang yang tidak memahaminya Dan apalagi ketika Anda memencet 0,1 lot saja dari perdagangan forex untuk buy Itu artinya Anda tengah mencoba untuk melakukan transaksi Dengan jaminan sebanyak equity yang tersisa di dalam saldo Anda Sehingga ini adalah suatu transaksi yang berbeda ketika Anda dengan membeli saham Nah, kita akan melanjutkan pada video kali ini Di hari Senin kita akan membahas mengenai bagaimana sudut pandang Bila kita melakukan trading tanpa stop loss Kita lakukan pada komoditi XAU atau emas terhadap USD Sebelumnya kita sudah membahas mengenai perdagangan Yen terhadap USD Sebelumnya trading tanpa stop loss kita lakukan pada EURUSD Nanti pada akhirnya setelah minggu depan kita akan membuat dari indeks Kita akan lanjutkan dengan merekap dan memberikan suatu kesimpulan-kesimpulan secara lebih lengkap Sehingga memberikan suatu sudut pandang bagi Anda Bagaimana nantinya Anda bisa melakukan trading Nah, bila Anda masih berpikir bahwa ada yang bertanya juga Saya mendapati pertanyaannya datang adalah Mas Ryan, kalau orang trading dengan menggunakan averaging Lah, masa iya bisa habis duitnya? Jawabannya iya, kalau pasarnya turun sampai dengan titik terendah dan uang Anda tidak sanggup bertahan Maka secara otomatis kan equity Anda habis Kalau equity Anda habis berarti Anda akan disebut margin call Itulah yang membuat Anda disebut kalah padahal Anda tidak ingin menyerah Kalau Anda yang namanya stop loss, itu kan memang Anda bilang Oke, saya hentikan ya cukup ya Berbeda dengan margin call Margin call itu adalah Anda penurunannya tidak bisa Anda akomodir Kalau stop loss, Anda memang secara sadar menghentikan dan keluar dari perdagangan Membatasi resiko Oke, nah bagaimana ceritanya dengan trading tanpa stop loss? Di video kali ini masih bersama saya Ryan Philbert dan juga Okta Invest sama Berjangka Okta Invest sama Berjangka adalah salah satu broker di Indonesia Broker forex di Indonesia yang terdaftar dan diregulasi di Indonesia oleh Bapak T Sehingga akan sangat membuat Anda lebih nyaman Bila Anda mungkin transaksi ada sesuatu yang Anda ragu Lalu Anda ingin bertanya Ataupun Anda mau melaporkan sesuatu Penarikan dananya ternyata dipersulit dan lain sebagainya Ada yang mengawasi Sehingga Anda menjadi jauh lebih nyaman dalam Anda melakukan transaksi ke depannya Dan pesan keduanya Selain Anda bisa membuka akun di Okta.id Pesan keduanya adalah Anda bisa menggunakan virtual trading Sampai Anda jago Sampai Anda rasa bisa Sama seperti orang belajar setir mobil Sampai Anda merasa tidak perlu lagi menggunakan mobil belajar Sampai nanti Anda beli mobil sendiri Dan Anda nyetir dengan kemampuan Anda sendiri Sehingga oleh karena itu Anda bisa membuka akun di Okta.id sekarang juga Nah bagaimana dengan trading tanpa stop loss di XAU USD Mari kita mulai sekarang Nah untuk perbedaan daripada perdagangan simulasi yang sebelumnya Yaitu adalah Euro USD dan juga Yen terhadap USD Data emas yang saya gunakan lebih panjang dari kedua contoh sebelumnya Yang pertama adalah untuk emas kita mulai dari tahun 1974 sampai dengan tahun 2021 Sedangkan Yen terhadap USD pada minggu kemarin kita gunakan contoh dari tahun 90-an Sedangkan untuk Euro kita gunakan tahun 1998 ke 1999 menuju 2021 Sehingga sebenarnya kalau datanya bisa semakin panjang ya akan semakin baik Pertanyaannya adalah di awal ini adalah apakah bisa kalau kita membeli dan kita hold saja dan kita tunggu sampai dengan harga emas dunia naik Karena kita mau sudut pandangnya satu arah saja Kita sebenarnya perlu modal berapa sih dari penurunan harga emas dunia yang ada di masa yang lalu Mari kita mulai dengan data yang ada Nah ini adalah data yang saya gunakan Yaitu ada 7 kali koreksi curam Jadi bayangkan kalau yang namanya koreksi curam dari emas dunia Anda andaikan membeli di titik tertinggi Anda kan berarti bila tidak menjual Berarti Anda harus turun dulu dan kembali Berarti di titik ini berarti Anda baru kembali break even dong Pertanyaannya itu sederhana Nah kalau marketnya turun Kalau marketnya turun Anda perlu modal berapa untuk bertahan dalam penurunan tersebut sampai dia kembali lagi Sampai menuju BEP Anda tuh kira-kira perlu uang berapa Nah sama juga ketika harga sudah naik Anda ternyata kecelakaan menjadi orang paling beruntung di dunia membeli emas di harga termahal di waktu tersebut Dan ternyata turun dan Anda bertahan mengatakan bahwa emas adalah safe haven tidak akan pernah turun Anda akan bertahan terus Pertanyaannya adalah Karena selama Anda tahan turun Berarti equity akan terus tergerus Pertanyaannya perlu equity berapa Untuk mempertahankan 0,1 dari titik puncak Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 Sebagai studi kasus kita Oke kita mulai Bila Anda membeli emas dalam 1 periode di tahun Desember 74 Dan Anda membeli di level 186.75 Dimana itu adalah titik tertinggi pada saat itu Anda untuk bisa mencapai titik curam terendahnya Itu adalah 2 tahun setelahnya Itu adalah Desember 74 menuju Agustus 76 Saya harap Anda bisa membayangi dengan baik bagian dari situ Dan level terendah itu adalah 103.79 untuk per 1 troy ounce 103.79 USD per 1 troy ounce Artinya adalah Anda akan menderita kerugian sebanyak 830 dolar Bila Anda membeli dengan 0,1 lot Oke Jadi bila Anda memiliki modal kurang dari 830 Dapat saya asumsikan adalah Anda akan terkena margin call Kita akan hitung-hitungan budget nih Ibarat seperti itu Nah lalu kalau di tahun 80 Di titik tertinggi 80 Dan dia turun sampai dengan tahun 82 Itu penurunannya dari 681 sampai ke 342 Anda jadi perlu uang 3.384 untuk menahan penurunan hanya 0,1 lot Oke Nah Jadi ini saya lanjutkan Artinya kalau kita lihat di bagian maksimum loss ini Bila Anda bertanya Ryan bila saya adalah orang yang paling sial di dunia Dalam satuan waktu tertentu Justru bukan membeli di titik terendah dari perdagangan harga emas dunia Tapi pada saat itu saya membeli di titik tertinggi harga emas dunia Maka dari 7 historis paling kelam Dari penurunan harga emas dunia Itu saya perlu siapkan uang berapa agar saya tidak bangkrut Yaitu jawabannya adalah 8.000 dolar untuk 0,1 lot Bayangkan 8.000 dolar untuk 0,1 lot Oke Lumayan besar ya Oke Nah pertanyaan dilanjutkan dengan skema kedua Ada orang bilang begini Kalau harga turun Jadi ketika harga di titik tertinggi Dan turun Kenapa kita tidak lakukan averaging down Kalau saya beli emas di harga 1.100.000 gram Begitu harga emas turun di 900.000 Saya beli lagi dong 1 gram Kalau di 800.000 Saya beli lagi dong di 1 gram Pertanyaannya sederhana Bagaimana Anda menentukan angka 900, 800, 700, 600, dan 500 Sehingga Anda membeli 1 gram Perkelipatan 100 itu terserah Tapi dalam kita melakukan analisis teknikal Biasanya kita menggunakan support yang bisa kita baca Salah satunya kita gunakan deret aritmatik Deret angka adalah Fibonacci retracement Anda boleh googling sendiri Dan sudah saya jelaskan juga pada video 2 minggu yang lalu Dimana koreksi itu kita akan gunakan angka Magic number dari si Fibonacci Yang mana ternyata Fibonacci meminta kita Untuk membeli di 23, 38, dan 50, dan 61,8 Yang singkat ceritanya Yang singkat ceritanya adalah Disuruh beli di pembelian ketika dia di 800 Bayangkan di 681, di sini 681 Di 544 adalah pembelian pertamanya Di 460 adalah pembelian keduanya Di 392 adalah pembelian ketiganya Di 00 itu artinya tidak ada Kenapa? Karena ternyata Tidak sampai ke titik kembali di 342 Tapi dia lebih tinggi Sehingga sudah kembali Ini kan angka penurunan 342 Tidak lebih rendah daripada turun sebelumnya Jadi bayangkan ya Kenapa tidak bisa dari tahun 74-76 Kita tidak bisa melakukan Fibonacci retracement Bila belum ada historisnya Jadi ketika Anda mau mencari Mau mencari Angka-angka beli Dari Fibonacci ini Yang mungkin akan bentuknya seperti ini Kita akan menggunakan Fibonacci dari sini ke sini Oke berarti dari Fibonacci dari sini ke sini Kita mendapati Angka-angka beli Ternyata belum sampai dengan pembelian keempat Mungkin di sini 50% kan pasti di sini ya Itu dia sudah kembali Maka tentunya pembelian sanjungnya tidak akan kena Makanya keluar angka kenapa Untuk angka di 61,8 Anda tidak muncul angkanya Karena di sini kita tidak lakukan pembelian lagi Maka singkat cerita Untuk ketika Anda beli di 544.99 Masih turun kan Kan 549 masih turun kan Ini Anda perhatikan Ini 600 berarti 544 dari sini Masih turun kan Berarti kan Anda jadi bukan hanya punya 1 rugi Tapi jadi 2 rugi dan terus turun kan Dan ketika kena di yang ketiga pun masih turun kan Keempat pun masih turun kan Dan yang kelima Anda tidak kena Dia sudah kembali Akhir kata Bila ternyata pembelian 3 ini ditambah dengan yang pertama Anda beli Di titik tertinggi Anda perlu modal 5405 USD Jadi dengan skema selalu membeli di Fibonacci Dan tidak pernah melakukan stop loss Contoh di emas Dari perdagangan 1974 sampai dengan 2021 Anda perlu 22.239 Dimana ini kebetulan Anda kebeli semua ya Empat-empatnya nih Empat trigger Fibonacci terbeli semua Yaitu keluar 22.230 untuk mempertahankan 0,5 lot emas 10.000 dolar itu 10.000 dolar adalah 140an juta Per saya membuat video ini Berarti 20.000 sekitar 300 juta 325 jutaan 325 untuk 0,5 0,5 itu berarti Kalau 1 lot setara 3 kilo Berarti 0,1 setara 1,5 kilo Masih murah juga Kalau hitung angka hari ini gitu ya Nah Pertanyaan dilanjutkan Apakah strategi ini Apakah strategi ini Berakhir happy buat saya Jawabannya adalah Kalau misalnya Harga emas di tahun 80 ke 82 Setelah itu Menuju 83 Naik ke 520 Maka saya menjadi untung Dan ini untung Baksudnya adalah break even Sayangnya Saya clear screen dulu Sayangnya Angka ke 520 Di titik tertinggi Februari 83 Pun hanya 408 Berarti Apakah Saya berhasil exit Pada kesempatan kali itu Jawabannya adalah Tidak Berarti Metode averaging down Yang dilakukan Itu tidak berhasil Oke Yang kedua Bagaimana kalau Contoh yang kedua Di 386 Harganya ke 386 Berhasil 490 Yang ketiga Berhasil Ini averaging berhasil Jadi singkat cerita Kalau Anda tanya Pak kalau saya beli di 520 Di sini masih belum nyampe Ya Anda di tahun 2008 Anda nyampe Tapi konyol dong Anda simpan emas Dari tahun 80 Anda baru Baru berhasil exit Sekitar tahun 2008 Berarti Anda simpan emas Hampir 20 tahun Seumur saya tuh Saya kan kelahiran 86 Jadi Apakah strategi ini Menghasilkan Banyak keberhasilan Jawabannya 4 berbanding 1 Oke Nah Sekarang Kita akan modifikasi sedikit Bagaimana Kalau tetap membeli Tapi bukan 0,1 0,1 0,1 0,1 Tapi lebih besar Mungkin enggak Nah Kalau ternyata kita Perbesar Untuk Pembelian Lot selanjutnya Jadi disini Anda beli 0,1 Disini Anda membeli 0,2 Disini Anda membeli 0,4 Disini Anda membeli 0,8 Disini Anda membeli 1,6 Artinya ini martingale Ternyata adalah Hasilnya Anda memang benar Nanti Anda lihat disini ya Kembali modal lebih cepat Tapi lagi-lagi Ternyata metode ini Juga tidak mengubah Bahwa averaging berhasil dan gagal Hanya tetap 4 dari 5 kali kejadian Jadi tidak membuat Averaging gagalnya Berubah menjadi averaging berhasil Untuk data emas Tapi ya lumayan Kalau Anda 4,5 1 Anda di tahun 87 Anda sudah untung Berbeda cerita Dibandingkan Anda Membeli disini Eh melakukan averaging Di 5,20 Disini 5,20 Ini 4,5 1 Mungkin disini langsung terasa ya Beda ya Ini 5,20 Anda 4,5 1 Sama-sama gagal Tapi Anda tetap kembali lebih cepat Karena 4,5 1 Di 408 Anda tidak bisa keluar Di 4,90 Anda sudah bisa keluar Tapi kalau disini 5,20 Disini Anda tidak bisa keluar Disini Anda tidak bisa keluar Disini baru terbukti Anda bisa keluar Berarti Ada Kejadian Yang membuat Strategi pembelian ini Lebih Membuat Anda Lebih cepat Untuk exit Dari kerugian Masalah utama Masalah utamanya adalah Perhatikan besara nominal Untuk mempertahankan Anda tidak rugi Di Pembelian secara Berkal Pembelian secara Membesar Yang terjadi adalah Di ekstrim disini Untuk 0,5 lot Anda keluar uang 22.239 Hanya demi Anda tidak bangkrut Di dalam Pertandingan ini Anda membutuhkan 74.434 USD Untuk Anda tidak Bangkrut Kenapa Jelas Karena Anda Lotnya jauh lebih besar 0,1 0,2 0,4 0,4 0,4 0,8 1,5 Berarti kan Adalah 1 Ketika Anda 0,8 Ditambah 0,7 1,6 Ditambah 1,5 Berarti Anda memiliki 3,1 Lot Untuk Mempertahankan Strategi ini Berjalan Artinya adalah 74.000 USD Jadi Modalnya Naik 3 kali lipat Jadi kalau Misalnya ditanyakan Apakah Akan membuat Mengubah Averaging gagal Menjadi berhasil Tidak Tapi Dalam studi Kasus Emas Menurut saya Strategi ini Jadi lebih Berfungsi Dibandingkan Kita mempelajari Di Euro US Dollar Sebelumnya Dan juga Pada Yen Terhadap US Dollar Tapi tetap Tidak mengubah Bahwa Dalam satu Kejadian Tetap gagal Tapi kalau Ini dilanjut Ini jauh lebih cepat Untuk mengembalikan Keuntungan Tapi Konsekuensinya Adalah Anda membutuhkan Modal 3 kali Lebih besar Dibandingkan Anda melakukan Strategi pembelian Dengan cara Yang sebelumnya Yang namanya Adalah Pembelian Averaging Down Tanpa Membesarkan Lot Semoga Dari ini Kita menjawab Bahwa sebenarnya Apakah mungkin Strategi tanpa loss Jawabannya adalah Mungkin Karena Kalau di emas Ada satu Kata kunci yang menarik Karena Selalu mengalami Kenaikan secara Terus menerus Dari waktu ke waktu Berbeda dengan Euro US Dollar Yang mana Selalu turun Kalau selalu turun Ternyanya Lebih enak sell Bukan ambil buy Sedangkan Untuk Yen Terhadap US Dollar Memiliki Konsep yang Berjalan di tempat Sehingga Kalau konsep Berjalan di tempat Dengan metode Membeli terus-menerus Ke bawah Juga kadang Tidak terlalu tepat Seperti itu Karena kita membutuhkan Untuk Merecovery Kenaikan sebelumnya Penurunan sebelumnya Adalah harus Dengan mengalami Kenaikan signifikan Selanjutnya Jangan lupa Jangan lupa Untuk turun Dari 1000 Menjadi 500 Namanya Turun 50% Tapi Dari 500 Menjadi 1000 Namanya Naik 100% Artinya apa? Merecover Kerugian Akan selalu Lebih berat Dibandingkan penurunan Yang terjadi sebelumnya Itu adalah pesan moral Jadi Kalau dari saya pribadi Sebenarnya Strateginya Masih sama-sama Tidak mengubah Pemetaan Anda Untuk Anda keluar dari kerugian Yang Menarik adalah Anda bisa lebih cepat Untuk keluar Dari kerugian Keluar secara langsung Tidak bisa Tapi lebih cepat Secara durasi Tapi konsekuensinya Modal Anda Menjadi Membengkak Apakah Anda siap? Ya itu Beda ya Tetap saja menarik 3,1 lot 3,1 lot itu Setara Dengan Kalau Kalau 3,1 kilo Berarti setara 3,1 Berarti 0,5 kilo 1,5 kilo Berarti Anda Melihat ini Seharusnya dengan Sudut pandang Kilomasnya Seperti itu Kira-kira Oke Semoga Apa yang kita Sampaikan disini Bahwa trading Tanpa stop loss Ini tentunya Memberikan Sudut pandang Sudut pandang Yang berbeda Tapi Kembali lagi Anda tetap Harus Bisa menghitung Karena banyak Orang yang gagal Dalam trading forex Karena dia Tidak bisa Menghitung Antara Lot Contract size Lot Desimal Dan leverage Mereka tidak Mengerti dan mengetahui Bagaimana cara Menggunakannya Semoga Bermanfaat Sampai ketemu Di minggu depan Tidak minggu depan Hari Rabu Selalu ada live trading Bersama saya Dan Okta.id Jadi Anda juga Bisa tanya langsung Kalau ada yang tidak Mengerti Dan juga Bila Anda belum memiliki Akun di Okta.id Anda bisa membuka Akun Okta.id Sekarang juga Dimana Okta.id Adalah salah satu broker Yang memiliki Lisensi lengkap Dan terdaftar Di badan regulator Di Indonesia Salam investasi Untuk Indonesia Halo Terima kasih Sudah menyaksikan video Di RF Channel On Youtube RF Channel Adalah channel Edukasi Untuk kita Secara bersama-sama Belajar Dan mendapatkan Aktualisasi Mengenai investasi Keuangan Dan bisnis Bersama saya Ryan Philbert Dan tim Add nomor WhatsApp saya Di 0895 0708 0789 0895 0708 0789 Download aplikasi My RF di Android Atau iOS Untuk mendapatkan artikel Dan tema-tema khusus Mengenai edukasi investasi Keuangan Dan bisnis Pada aplikasi My RF Sekarang juga Setiap bulan Saya bersama dengan Tim memiliki kelas Mulai dari Belajar trading Dengan analisa teknikal Yang strateginya Bisa Anda terapkan Pada seluruh market Mulai dari saham Forex Hingga Cryptocurrency Atau Kelas investasi saham Bernama Fundamental Camp Untuk mengetahui Kelas lainnya Dan bertanya Mengenai kelas Hubungi tim Sekarang juga Di 0852 8882 6187 Sekali lagi 0852 8882 6187 Semoga terus Bermanfaat Dari saya Ryan Philbert Salam investasi Untuk Indonesia Selamat menikmati